Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sukisman Purpandi Selamat datang di kelas saya Eksperimen Kimia di Sekolah Eksperimen Kimia di Sekolah Untuk kali ini, untuk yang minggu ini Kita akan membicarakan tentang kegiatan laboratorium Terutama di dalam pembelajaran kimia Jadi kita akan membicarakan secara umum Bagaimana sih sebenarnya kegiatan laboratorium itu Apa yang akan kita bahas Akan kita disusikan untuk presentasi kali ini Yang pertama adalah sejarah laboratorium kimia Di dalam pembelajaran kita Setelah itu kita akan bicara tentang Bagaimana peran kegiatan laboratorium Kimia sekarang ini Setelah kita tahu bagaimana sejarahnya Dilanjutkan dengan bagaimana tujuan pembelajaran kimia Terutama bagaimana tujuan pembelajaran kimia Dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran kimia yang sekarang Peran guru dan siswa di dalam laboratorium Kita akan lebih menekankan bagaimana peran guru Karena kita sedang belajar menjadi seorang guru nantinya Dan yang terakhir adalah Strategi-strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan Terkait dengan kegiatan laboratorium Baik, kita mulai dengan sejarah kegiatan laboratorium Bagaimana kegiatan laboratorium itu masuk Di dalam kegiatan pembelajaran kita Kita mulai dari abad ke-19 Sebenarnya laboratorium mungkin Anda bisa melihat Kegiatan laboratorium itu digunakan untuk Pembelajaran kimia juga Dalam tanda kutip untuk belajar kimia Itu selalu menggunakan laboratorium Tetapi pada abad sebelumnya Lebih banyak digunakan oleh para laboratorium itu Digunakan oleh para ilmuwan Bukan ke arah bagaimana kita membelajarkan siswanya Bagaimana guru saat itu membelajarkan siswanya Untuk bekerja di dalam laboratorium Tetapi di awal abad ke-19 Ketika Robert Bacon mengenalkan metode ilmiahnya Untuk kerja-kerja di dalam laboratorium Mulai saat ini Laboratorium menjadi bagian yang penting Di dalam pembelajaran kimia Jadi merupakan fitur wajib Atau mungkin menjadi yang utama Di dalam kegiatan pembelajaran kimia Ini seperti kalau Anda kerja membelajarkan siswa tentang teknik Kita tidak akan puas bahwa siswanya sudah belajar teknik Tanpa adanya bengkel Atau mungkin kalau orang membelajarkan masak Tanpa pernah pergi ke dapur itu Juga tidak mungkin Jadi dapur menjadi fitur yang wajib Menjadi hal yang wajib Bagi pembelajaran di masak-memasak tadi Atau mungkin kalau Belajar tentang botani Mungkin harus ada Taman Harus ada sesuatu yang bisa digunakan Tempat yang bisa digunakan Untuk mempelajari tanamannya Jadi mulai abad ke-19 Menjadi sebuah fitur utama Laboratorium itu Menjadi bagian dari proses pembelajaran kimia Belum lebih jauh Tentang bagaimana di abad-abad berikutnya Mungkin ada baiknya Saya mengingatkan bahwa Kegiatan laboratorium itu Mungkin akan ditemui Di dalam banyak istilah Seperti misalnya Istilah The practical work Mungkin Anda pernah mengenal Istilah itu Untuk Yang Itu lebih familiar Di negara-negara Inggris Sorry Di Inggris Dan di negara-negara Yang memiliki konsep yang sama Atau menurunkan konsepnya Dari Negara Inggris Atau mungkin juga Anda akan mengenal Istilah laboratory work Untuk Amerika Dan Negara-negara yang juga Menurunkan konsep Kegiatan laboratorium itu Dari sana Kita menggunakan Ketiganya Untuk Penjelasan disini Jadi kadang-kadang Saya akan menggunakan Kata kegiatan laboratory Sorry Kegiatan laboratorium Atau practical work Atau laboratory work Itu sama saja Aslinya Jadi Ini berkaitan dengan Aktivitas yang memberikan Pengalaman Bagi siswa Di sekolah Untuk berinteraksi Dengan alat dan bahan Atau Mungkin juga Data sekunder Di dalam rangka Mengobservasi Dan memahami Dunianya Saya selalu menggunakan Kata dunianya Seperti itu Maksudnya adalah Alam di sekitarnya Kita lanjutkan Untuk Tahap berikutnya Ketika Kita masuk ke Perang dunia Satu Ini sudah menjadi Bagian yang sangat umum Laboratorium itu Digunakan terutama Untuk Mengkonfirmasi Mengilustrasikan Atau juga Membuktikan Memverifikasi Dan sebagainya Apa yang sudah Dipelajari sebelumnya Di dalam kelas Atau di dalam Buku teks Jadi Pada Tahapan ini Atau fase ini Atau Di Waktu yang ini Potongan waktu yang ini Laboratorium Lebih ditekankan Bagaimana Dia bisa digunakan Untuk Membuktikan Atau Memverifikasi Mengkonfirmasi Seperti yang sudah Disampaikan tadi Atau Mengilustrasikan Apa yang mereka Peroleh di dalam Kelasnya Jadi Laboratorium ini Semacam Kegiatan yang Terpisah Jadi setelah Tahu bagaimana Konsep-konsep yang ada Di dalam kimia Kemudian Dibuktikan Di Laboratorium Nah Kegiatan Laboratorium Semacam ini Mungkin juga kita Masih menemuinya Di Negara kita Sekarang Atau Di proses Pembelajaran Kita di Negeri ini Yang sekarang Lebih Banyak Bagaimana Laboratorium Itu Digunakan Untuk Memverifikasi Apa yang Ada Di Dalam Kelas Nah Tahun 1960-an Di Amerika Itu terjadi Sebuah Reformasi Yang Yang Lumayan Apa Namanya Besar-besaran Di dalam Kegiatan Laboratorium Terutama Karena Amerika Merasa Tertinggal Ketika Uni Soviet Sudah Meluncurkan Pesawat Ruang Angkasanya Mereka Melihat bahwa Kegiatan Laboratorium Yang Sudah Digunakan Selama Ini Seperti Dalam Tanda kutip Salah Arah Jadi Tidak Menghasilkan Apapun Mereka Tidak Bisa Mengharapkan Sesuatu Dari Siswa Siswa Mereka Bahwa Walaupun Sudah Melakukan Kegiatan Laboratorium Sangat Banyak Sangat Intens Tapi Ternyata Tidak Menghasilkan Seperti Yang Sudah Yang Diinginkan Oleh Karena Itu Ini Terjadi Perubahan Atau Reformasi Ya Istilahnya Yang Mengubah Aktivitas Laboratorium Itu Atau Kegiatan Laboratorium Menjadi Tempat Untuk Melibatkan Siswa Dalam Investigasi Kemudian Penemuan Atau Discovery Kemudian Pemecahan Masalah Dan Juga Mereka Ber Inquiri Kalau Anda Sudah Belajar Tentang Model-model Pembelajaran Kimia Anda Mengenal Salah Satu Model Pembelajaran Yaitu Discovery Discovery Itu Munculnya Dari Sini Jadi Mengarahkan Siswa Untuk Mendiscover Atau Menemukan Sesuatu Dari Prosesnya Jadi Melatih Siswa Untuk Menemukan Jadi Di tahun 60-an Ini Kegiatan Laboratorium Itu Diarahkan Kesana Dan Kemudian Muncullah Model Pembelajaran Discovery Lalu bagaimana Kegiatan Laboratorium Kimia Terutama Atau IPA Secara Keseluruhan Di Dunia Yang Sekarang Kita Akan Melihat Beberapa Hal Yang Pertama Adalah Kebutuhan Masyarakat Supaya Kita Bisa Melihat Bagaimana Perannya Sekarang Dengan Adanya Globalisasi Dan Perkembangan Teknologi Yang Cepat Perubahan Pendidikan Sains Termasuk Kimia Terjadi Sangat Cepat Oleh Karena Itu Kegiatan Laboratorium Itu Terutama Ditujukan Untuk Mengembangkan Pengetahuan Dan Kompetensi Yang Tepat Untuk Melatihkan Calon Calon Anggota Masyarakat Itu Untuk Masuk Ke Dunia Modern Yang Sekarang Jadi Itulah Karena Adanya Kebutuhan Masyarakat Akan Teknologi Perkembangan Yang Pesat Mereka Menghadapi Dunia Dengan Teknologi Yang Berkembang Pesat Saat Ini Oleh Karena Itu Kita Mempersiapkan Anak-anak Kita Untuk Menghadapi Teknologi Yang Berkembang Pesat Itu Bukan Hanya Menghadapi Tapi Juga Bagaimana Mengendalikannya Bagaimana Kemudian Mengarahkan Teknologi Yang Pesat Itu Untuk Mereka Bisa Menggunakannya Di dalam Kehidupan Mereka Dengan Menggunakan Ini Kita Akan Melihat Bahwa Anggota Masyarakat Atau Calon Anggota Masyarakat Ini Perlu Memahami Prinsip-prinsip Inquiry Ilmiah Bagaimana Ilmu Itu Diterapkan Di dalam Masyarakat Artinya Mereka Harus Paham Bagaimana Hubungan Antara Sains Dan Penggunaannya Di dalam Masyarakat Dengan Melihat Kebutuhan Masyarakat Yang Semacam Itu Maka Peran Laboratorium Yang Sekarang Lebih Ditekankan Pada Bagaimana Siswa Itu Ber Inquiry Jadi Kegiatan Laboratorium Itu Menjadi Tempat Siswa Untuk Ber Inquiry Dan Mulai Dari Bertanya Dan Seterusnya Sampai Mereka Mendapatkan Konsep Mereka Sendiri Di dalam Laboratorium Ini Siswa Diajak Mempraktikan Ide Ilmiah Dan Pemikiran Mereka Melalui Proses Diskusi Dan Juga Di dalam Laboratorium Itu Juga Mengembangkan Keterampilan Melihat Masalah Secara Ilmiah Jadi Ini Inquiry Itu Selalu Dimulai Dari Masalah Sebenarnya Dimulai Dari Bertanya Dan Itu Ditinjau Dari Metode Ilmiah Atau Ditinjau Secara Ilmiah Selanjutnya Dengan Melihat Peran Ini Juga Kita Akan Melihat Bahwa Peran Laboratorium Itu Bergeser Dari Melatih Calon Ilmuwan Menjadi Membantu Warga Negara Tadi Memahami Sain Dan Mengembangkan Keterampilan Yang Berguna Tadi Untuk Mengevaluasi Seperti Hal-hal Yang Berbau Ilmiah Di Dalam Proses Kehidupan Mereka Mereka Mungkin Kalau Sekarang Mungkin Anda Menghadapi Berbagai Macam Hox Yang Sepertinya Sangat Ilmiah Mereka Bisa Meninjau Apakah Memang Berita Yang Tersebar Ini Memiliki Dasar-dasar Yang Ilmiah Jadi Mungkin Tidak Lagi Kalau Di Abad Ke 19 Itu Menekankan Mengenalkan Metode Ilmiah Pada Siswa Tetapi Sekarang Mulai Digeser Menjadi Berfokus Bagaimana Bagaimana Kita Tahu Apa Yang Kita Tahu Jadi Mengapa Sesuatu Konsep Itu Lebih Kita Percaya Daripada Yang Lainnya Jadi Peran Kegiatan Laboratorium Itu Menjadi Bergeser Semacam Itu Kita Akan Berbicara Tentang Tujuan Kegiatan Laboratorium Secara Tradisional Kalau Anda Kalau kita Meninjau Lagi Kebelakang Tadi Yang Sudah Dijelaskan Tentang Sejarah Mungkin Kita Bisa Melihat Bahwa Secara Tradisional Kegiatan Laboratorium Itu Mungkin Kita Masih Ada Pada Tujuan Tradisional Kegiatan Laboratorium Ini Yaitu Yang Pertama Memahami Konsep Kimia Atau Konsep Konsep Ilmiah Secara Umum Jadi Dengan Menggunakan Kegiatan Laboratorium Diharapkan Siswa Akan Lebih Paham Tentang Konsep Konsep Apa Yang Mereka Dapatkan Di Dalam Kelas Kemudian Juga Meningkatkan Minat Dan Motivasi Ini Mungkin Terjadi Pada Anda Dan Siswa Siswa Kita Mungkin Waktu Kita Belajar Pertama Kali Dengan Kimia Kita Akan Lebih Meminati Kimia Termotivasi Kimianya Kalau Kita Sudah Pernah Masuk Ke Laboratorium Menjumpai Sesuatu Yang Tidak Mungkin Kita Jumpai Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Jadi Kita Hanya Menjumpainya Di Dalam Laboratorium Dan Itu Akan Meningkatkan Minat Dan Motivasi Siswa Untuk Belajar Kimia Lebih Lanjut Kemudian Dengan Kegiatan Laboratorium Itu Secara Tradisional Itu Jadi Dulu Dipandang Bahwa Kegiatan Laboratorium Itu Akan Meningkatkan Sikap Terhadap Ilmu Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Begitu Masuk Ke Laboratorium Sikap Kita Terhadap Ilmu Kimia Menjadi Lebih Positif Jadi Kita Tidak Hanya Melihat Bahwa Kimia Itu Sebagai Lahan Untuk Menghafal Konsep Yang Kadang-kadang Tidak Saling Berkaitan Menurut Kita Menjadi Sesuatu Yang Oh Ternyata Ada Sesuatu Kepelajaran Kimia Itu Meningkatkan Sikap Terhadap Ilmu Kimia Kemudian Kegiatan Laboratorium Terutama Juga Ditujukan Untuk Mengembangkan Keterampilan Praktik Ilmiah Dan Kemampuan Pemecahan Masalah Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa Keterampilan Keterampilan Praktik Ilmiah Terutama Keterampilan Tangan Dan Juga Mind Sondanya Juga Kemampuan Pemecahan Masalah Bisa Dicapai Di dalam Kegiatan Laboratorium Kemudian Mengembangkan Scientific Habits Of Mind Jadi Bagaimana Berpikir Ilmiah Menjadi Sebuah Kebiasaan Jadi Bagaimana Proses-proses Ilmiah Itu Digunakan Untuk Menjawab Masalah Yang mereka Hadapi Jadi Mereka Akan Terbiasa Jadi Kebiasaannya Itu Kebiasaan Ilmiah Di dalam Proses Pemikirannya Kemudian Juga Ini yang Penting Yaitu Memahami Hakikat Sains Atau Hakikat Kimia Jadi Dengan Menggunakan Laboratorium Kalau Hakikat Kimia Hakikat Sains Itu Di dalam Kelas Sangat Abstrak Maka Dengan Menggunakan Kegiatan Laboratorium Mereka Mereka Menjadi Lebih Terhubung Atau Relate Dengan Hakikat Sains Dan Yang Terakhir Adalah Siswa Dapat Melihat Bahwa Ada Manfaat Yang Lebih Ketika Ada Di dalam Kegiatan Laboratorium Atau Mengerjakan Sesuatu Dengan Sains Jadi Mereka Menganggap Bahwa Di dalam Kerja Laboratorium Inilah Mereka Bekerja Secara Sains Itu Tujuan Tradisional Tapi Kita Melihat Bahwa Beberapa Tujuan Yang Ada Di dalam Tujuan Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Itu Adalah Kegiatan Yang Mungkin Beririsan Dengan Kegiatan Pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Karena Itu Sekarang Lebih Perkembangan Dewasa Ini Lebih Ditujukan Aktivitas Laboratorium Yang Lebih Khusus Pada Kegiatan Laboratorium Yang Pertama Meningkatan Pengamatan Dan Desirvi Yang Lebih Akurat Jadi Lebih Ditekankan Pada Bagaimana Kegiatan Laboratorium Itu Jadi Tidak Tidak Lagi Dikaitkan Atau Diiriskan Dengan Kegiatan Yang Ada Di Dalam Pembelajaran Berikutnya Tujuan Kegiatan Laboratorium Juga Sekarang Lebih Dilihat Membuat Fenomena Ilmiah Lebih Nyata Jadi Ini Juga Sebenarnya Hampir Seperti Verifikasi Kalau Kita Melihat Yang Tadi Jadi Kalau Kita Sudah Belajar Konsepnya Kemudian Kita Menjadi Tahu Bahwa Memang Ternyata Benar Kalau Misalnya Gurunya Memperlihatkan Pada Siswa Bahwa Natrium Itu Kalau Bereaksi Dengan Air Itu Akan Meledak Sebuah Logam Yang Dimasukkan Kedalam Air Yang Selama Ini Mungkin Hanya Dilihat Tidak Ada Reaksinya Atau Mungkin Logam Berkarat Dalam Waktu Yang Lumayan Lama Siswa Bisa Melihat Ternyata Sebuah Logam Itu Masuk Kedalam Air Ternyata Bisa Meledak Jadi Ini Menjadi Tujuan Laborator Kegiatan Laboratorium Yang Sekarang Bisa Lebih Difokuskan Ke arah Situ Tetapi Bukan Hanya Verifikasi Yang Dimaksudkan Disini Kita Kita Juga Bisa Belajar Dari Awalnya Tentang Fenomena Fenomena Yang Ada Di Dalam Laboratorium Atau Fenomena Fenomena Yang Lain Yang Kita Tarik Kedalam Laboratorium Untuk Kemudian Kita Temukan Konsepnya Jadi Kita Belajarnya Dari Hal-hal Yang Kecil Dulu Yang Kemudian Diinduksi Untuk Menjadi Sebuah Konsep Yang Harus Dikuasai Oleh Siswa Itu Yang Dimaksudkan Dengan Menyatakan Fenomena Ilmiah Kemudian Juga Meningkatkan Pemahaman Ide-ide Ilmiah Ide-ide Ilmiah Tadi Bukan Dalam Raka Memverifikasi Tadi Jadi Kegiatan Laboratorium Itu Tidak Dari Kelas Dibawa Ke Laboratorium Tetapi Dari Laboratorium Dibawa Ke Kelas Dari Apa Yang Ditemukan Atau Data Yang Ditemukan Di Dalam Laboratorium Kemudian Dibahas Di Dalam Kelas Untuk Mendapatkan Ide Apa Si Yang Ada Di Dalam Fenomena Fenomena Yang Mereka Dapatkan Di Dalam Laboratorium Kemudian Juga Ini Yang Sudah Sering Dan Kita Rasakan Nyata Yaitu Meningkatkan Dan Mempertahankan Minat Terutama Untuk Siswa-siswa Yang Baru Mengenal Kimia Itu Kita Pertahankan Minatnya Supaya Bisa Terikat Terus Dengan Konsep Yang Akan Dipelajari Di Dalam Kimia Oleh Karena Itu Salah Satunya Yang Mungkin Nanti Akan Kita Buat Adalah Bagaimana Membuat Kegiatan Ini Bisa Meningkatkan Minat Siswa Dan Tentu Saja Mengenalkan Metode Ilmiah Di Dalam Pembelajaran Ini Menjadi Salah Satu Bagian Yang Penting Di Dalam Kegiatan Laboratorium Itu Walaupun Tujuan Ini Sebenarnya Juga Harusnya Sudah Mulai Digeser Tidak Hanya Mengenalkan Metode Ilmiah Itu Adalah Ada Di Dalam Hakikat Sains Salah Satu Hakikat Sains Adalah Metode Ilmiah Itu Sendiri Tapi Juga Bagaimana Mereka Berproses Secara Ilmiah Supaya Mereka Terampil Mengerjakan Metode Ilmiah Itu Dan Juga Bagaimana Memecahkan Sebuah Masalah Itu Dengan Membiasakan Mengikuti Alur Metode Ilmiah Dengan Melihat Tujuan Yang Disampaikan Ini Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Lebih Dalam Lagi Tentang Domain Keterampilan Yang Ada Di Dalam Laboratorium Jadi Tadi Dilihat Kita Tidak Kita Mencoba Untuk Melihat Domainnya Di Keterampilan Tadi Karena Pada Domain Pengetahuan Lebih Banyak Dibahas Di Dalam Kelas Oleh Karena Itu Kita Akan Mencoba Melihat Bagaimana Kegiatan Laboratorium Itu Ditinjau Dari Tujuan Di Domain Keterampilan Ini Disampaikan Oleh Throbride Byby Dan Paul Corson Di Tahun 2004 Mereka Mendaftarkan Mendaftar Bukan Mendaftarkan Mendaftar Keterampilan Keterampilan Yang Potensial Yang Bisa Dimunculkan Di Dalam Kegiatan Laboratorium Jika Kegiatan Laboratorium Itu Dilaksanakan Secara Efektif Yang Pertama Adalah Laboratorium Akan Kegiatan Laboratorium Akan Memunculkan Keterampilan Akuisitif Seperti Misalnya Mendengarkan Orang Lain Kemudian Juga Mengamati Melakukan Pengamatan Kemudian Melakukan Investigasi Kemudian Mengumpulkan Data Dan Juga Meneliti Jadi Kegiatan Laboratorium Itu Bisa Memunculkan Keterampilan Keterampilan Yang Kita Golongkan Sebagai Keterampilan Akuisitif Kemudian Juga Memunculkan Keterampilan Organisasi Misalnya Bagaimana Mengklasifikasikan Data Mengorganisasikan Data Kemudian Juga Menguraikan Memilih Memilah Itu Adalah Keterampilan Organisasi Dan Juga Meninjau Ulang Apakah Datanya Sudah Termasuk Juga Bagaimana Mereka Berada Di Dalam Kelompoknya Bagaimana Mereka Membagi Tugas Kemudian Bagaimana Mereka Bisa Ber Apa tadi Selain Membagi Tugas Juga Bertanggung Jawab Pada Tugas Mereka Masing-masing Mengontrol Tugas Temannya Dan Sebagainya Seperti Itu Itu Keterampilan Organisasi Yang Juga Bisa Muncul Di Dalam Kegiatan Laboratorium Kemudian Menurut Mereka Ada Keterampilan Kreatif Keterampilan Kreatif Itu Seperti Perencanaan Ya Merencanakan Cara Kerja Merencanakan Bagaimana Mendapatkan Datanya Merencanakan Analisisnya Termasuk Juga Merancang Masalah Sampai Cara Tadi Sampai Mendapatkan Apa Yang Mereka Mau Mungkin Juga Di Dalam Proses Ini Juga Mereka Akan Membuat Model Mencipta Menciptakan Sesuatu Yang Baru Jadi Ini Adalah Keterampilan Kreatif Dan Yang Terakhir Adalah Keterampilan Manipulatif Keterampilan Manipulatif Ini Bukan Berarti Memanipulasi Dalam Dalam Pengertian Yang Negatif Akan Tapi Yang Dimaksud Dengan Keterampilan Manipulatif Ini Seperti Menggunakan Dan Menangani Instrumen Dan Bahan Bahan Juga Mungkin Juga Mereka Bisa Mengembangkan Membuat Peralatan Menanggap Ada Di Manipulatif Dan Yang Terakhir Maaf Tadi Saya Mengatakan Yang Terakhir Kita Belum Bicara Keterampilan Yang Terakhir Yaitu Keterampilan Komunikatif Yaitu Bekerja Di Dalam Kelompok Kecil Mereka Mengemukakan Pendapat Menyanggah Bagaimana Mereka Menanggapi Sanggahan Orang Lain Tanggapan Orang Lain Pendapat Orang Lain Dan Sebagainya Itu Masuk Di Dalam Keterampilan Komunikatif Lebih Khusus Lagi Kita Akan Bicara Tentang Bagaimana Peran Guru Di Dalam Kegiatan Laboratorium Tadi Kita Sudah Bicara Bahwa Laboratorium Memegang Peran Penting Peran Pusat Atau Sentral Di Dalam Kurikulum Sains Dan Banyak Juga Guru Yang Menyarankan Banyak Keuntungan Yang Dapat Diperoleh Siswa Di Dalam Kerja Laboratorium Terutama Kalau Laboratorium Itu Didesain Dan Terstruktur Baik Dalam Terstruktur Baik Di Dalam Proses Pembelajarannya Jika Terstruktur Dengan Baik Maka Kita 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 Akan Mendapati Bahwa Proses Kegiatan Laboratorium Itu Menjadi Pembelajaran Yang Bermakna Ada Pemahaman Konseptual Kemudian Pemahaman Terhadap Hakikat Sain Sikap Positif Dan Keterampilan Yang Sudah Disampaikan Tadi Nah Bagaimana Peran Guru Itu Seharusnya Salah Satu Yang Menyampaikan Tentang Peran Guru Di Dalam Kegiatan Laboratorium Adalah NSTA Atau National Science Teacher Association Di Amerika Yang Menyatakan Bahwa Seharusnya Di Dalam Kegiatan Laboratorium Itu Guru Membantu Siswa Untuk Yang Pertama Adalah Mengidentifikasi Dan Mengajukan Pertanyaan Jadi Sekali Lagi Anda Ingat Bahwa Kegiatan Laboratorium Yang Dewasa Ini Berkembang Lebih Ditekankan Pada Kegiatan Yang Inquiries Artinya Bagaimana Mereka Belajar Dengan Alur Inquiry Lebih Ditekankan Ke arah Sana Oleh Karena Itu Guru Harus Bisa Membantu Yang Pertama Adalah Mengajukan Membantu Siswa Untuk Mengajukan Pertanyaan Pertanyaan Yang Tepat Tentu Saja Yaitu Pertanyaan Pertanyaan Yang Investigatif Di Pembahasan Yang Berikutnya Nanti Kita Akan Bicara Bagaimana Bisa Memunculkan Pertanyaan Yang Investigatif Seperti Apa Adalah Yaitu Pertanyaan Pertanyaan Yang Dapat Dijawab Dengan Melalui Penyelidikan Ilmiah Jadi Pertanyaannya Harus Ke arah Situ Setelah Mereka Mengajukan Pertanyaan Tentu Saja Guru Harus Membantu Siswa Untuk Merancang Menguraikan Apa yang Mereka Harus Lakukan Terhadap Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang sudah Disampaikan Tadi Jadi Setelah Menyampaikan Pertanyaan Guru Mengajak Siswa Untuk Merancang Penyelidikannya Investigasinya Pemecahan Masalahnya Gitu Di dalam Langkah-langkah Yang Bisa Mengantarkan Mereka Mengumpulkan Data Kemudian Bisa Menyimpulkan Itu Jadi Rancangan Investigasinya Di dalam Kegiatan Laboratorium Juga Diminta Untuk Membantu Siswa Menggunakan Peralatan Ini Terutama Digunakan Untuk Menjelaskan Bahwa Kita Menggunakan Peralatan Untuk Mengambil Data Yang Lebih Akurat Karena Kadang-kadang Indra Yang Kita Miliki Tidak Di Apa Namanya Tidak Di Tidak Difungsikan Untuk Tidak Difungsikan Untuk Mengambil Data Tersebut Misalnya Kalau Data Panas Dan Dingin Kita Bisa Hanya Menggunakan Indra Perasa Kita Ya Indra Perasa Namanya Tetapi Kalau Kita Harus Menentukan Apakah Ini Suhunya 30 Atau 30 Setengah 31 Dan Sebagainya Maka Kita Harus Memperpanjang Indra Kita Yaitu Dengan Menggunakan Termometer Seperti Itu Jadi Peralatan Itu Digunakan Dalam Rangka Memperpanjang Indra Kita Untuk Mendapatkan Data Yang Kita Butuhkan Kalau Indra Kita Tidak Menjangkau Jadi Untuk Mengumpulkan Apa Namanya Bukti Kemudian Nantinya Data-data Yang Kita Peroleh Itu Bisa Ditaksirkan Dan Juga Bisa Dianalisis Jadi Guru Membantu Siswa Untuk Bagaimana Untuk Menjelaskan Bagaimana Menggunakan Peralatan Itu Jadi Menjelaskan Pada siswa Supaya Mereka Bisa Menggunakan Peralatan Tersebut Dan Juga Setelah Itu Setelah Ada Datanya Guru Membantu Siswa Untuk Menarik Kesimpulan Ini Terutama Karena Kita Mengajarkan Siswa Kita Untuk Berpikir Kritis Logis Membuat Penjelasan Berdasarkan Data Yang Ada Di Dalam Hasil Kerja Laboratorium Kita Dan Yang Terakhir Adalah Kegiatan Laboratorium Itu Membantu Peran Guru Membantu Siswa Untuk Berkomunikasi Berkomunikasi Di dalam Menyampaikan Hasilnya Kemudian Mempertahankan Hasil Mereka Pada Rekan Rekannya Menanggapi Dan Sebagainya Termasuk Juga Merevisi Apa Yang Sudah Mereka Mungkin Simpulkan Karena Melihat Ada Penjelasan Yang Lebih Benar Dalam Tanda Kutip Lebih Tepat Lebih Logis Dengan Melihat Data Yang Mereka Miliki Dengan Melihat Bahwa Peran Guru Itu Harus Membantu Siswa Dalam Berbagai Macam Kegiatan Inquiry Maka Seperti Apa Seharusnya Kerja Yang Dilakukan Oleh Guru Tetel Bomb Mamluk Nam Karmeli Dan Hausstein Menyebutkan Bahwa Guru Itu Perlu Fokus Pada Beberapa Hal Agar Tadi Perannya Bisa Lebih Optimal Yang Pertama Mendorong Siswa Untuk Berinteraksi Secara Profesional Termasuk Di Dalamnya Adalah Berbagi Pengetahuan Dengan Teman Sebayanya Kemudian Juga Lebih Luas Anggota Komunitas Mungkin Juga Di Sekolah Juga Gak Diminta Supaya Siswa Itu Juga Bisa Berinteraksi Dengan Pakar Kemudian Membantu Siswa Untuk Memecahkan Masalah Mengajukan Pertanyaan Tingkat Tinggi Yang Tadi Yang Sudah Disampaikan Jadi Pertanyaan Pertanyaannya Bukan Sekedar Apa Rumus Atau Mengapa Warnanya Bisa Menjadi Biru Bukan Seperti Itu Boleh Seperti Itu Tapi Bukan Hanya Sekedar Mengapa Ini Berhasil Dengan Itu Agak Sedikit Lebih Sukar Dari Kegiatan Di Laboratorium Atau Mungkin Menjadi Sangat Mudah Karena Ada Di Dalam Buku Teks Kita Jadi Bagaimana Siswa Itu Mengajukan Pertanyaannya Tingkat Tinggi Kemudian Di Dalam Proses Memecahkan Masalah Itu Juga Sebenarnya Guru Bisa Membelajarkan Siswanya Tentang Bagaimana Cara Berhipotesis Dengan Masalah Yang Belum Terpecahkan Mungkin Juga Hipotesis Ini Digunakan Sebelum Mereka Melakukan Penyelidikan Atau Setelahnya Jadi Setelah Selesai Proses Melidikan Ternyata Belum Terpecahkan Mereka Bisa Melakukan Hipotesis Mengajukan Hipotesis Tentu Saja Berdasarkan Data Data Yang Ada Kemudian Untuk Memoptimalkan Peran Yang Tadi Guru Juga Diminta Untuk Menilai Kemajuan Siswa Secara Terus Menerus Dengan Menggunakan Berbagai Macam Alternatif Mode Metode Penilaian Yang Selaras Dengan Ketampilan Yang Dikembangkan Oleh Siswa Jadi Penilaian Itu Tidak Hanya Setelah Kegiatan Laboratorium Kemudian Balik Lagi Penilaian Hanya Penilaian Konsep Tetapi Penilaian Proses Kegiatan Laboratorium Itu Juga Harus Dilakukan Oleh Si Seorang Guru Kemudian Peran Guru Juga Di Sini Meskipun Lebih Diarahkan Pada Student Center Tetapi Guru Juga Dapat Memilih Kegiatan Laboratorium Agar Sesuai Dengan Topik Atau Konsep Kimia Yang Diajarkan Juga Mengambil Keputusan Tentang Kegiatan Inquiry Yang Sesuai Dengan Kemampuan Kognitif Dan Minat Siswa Jadi Kalau Misalnya Siswanya Belum Terbiasa Dengan Inquiry Kegiatan Semacam Apa Yang Seharusnya Dipilihkan Oleh Guru Kalau Siswanya Sudah Terbiasa Berinquiry Sebenarnya Kegiatan Apa Lagi Yang Bisa Disampaikan Oleh Seorang Guru Jadi Bisa Kita Lihat Bahwa Kegiatan Laboratorium Yang Sekarang Diminta Atau Diarahkan Untuk Tidak Lagi Teacher Center Tetapi Lebih Diarahkan Pada Kegiatan Kegiatan Yang Student Center Jadi Kalau Biasanya Kegiatan Laboratorium Yang kita Rasakan Sekarang Ini Walaupun Namanya Kegiatan Laboratorium Seolah Di Dalamnya Siswa Sudah Harus Bisa Menemukan Dan Sebagainya Tetapi Prosesnya Masih Guru Yang Menyiapkan Guru Yang Menentukan Apa Yang Mereka Pelajari Bahkan Sampai Cara Kerja Bagaimana Membuat Data Menganalisi Datanya Kemudian Guru Juga Meminta Bahwa Hasilnya Harus Seperti Ini Kalau Tidak Seperti Ini Salah Nah Itu Yang Harusnya Kita Geser Mulai Sekarang Di Dalam Pemikiran Kita Bahwa Kegiatan Laboratorium Itu Tidak Seperti Itu Tetapi Lebih Ke Arah Bagaimana Mengembangkan Keterampilan Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Baik Strategi Pembelajaran Yang Ada Di Dalam Kegiatan Laboratorium Yang Mungkin Banyak Muncul Yang Pertama Adalah Kegiatan Yang Disebut Sebagai Praktikum Kegiatan Praktikum Yang Selama Ini Dilakukan Oleh Kita Di Sini Itu Adalah Kegiatan Yang Verifikatif Artinya Menempatkan Kegiatan Laboratorium Sebagai Tempat Untuk Memverifikasi Mengilustrasikan Konsep-konsep Yang Ada Di Dalam Kelas Maka Kegiatan Praktikum Itu Biasanya Lebih Melaksanakan Buku Resep Jadi Di Dalamnya Sudah Ada Tujuan Kegiatan Praktikum Apa Kemudian Dasar Teorinya Apa Langkah 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 Sudah Tertentu Siswa Tidak Bisa Memodifikasi Langkah Langkah Tersebut Kemudian Data Yang Harus Diambil Sudah Ada Data Apa Saja Yang Harus Mereka Ambil Kemudian Bagaimana Mereka Menganalisisnya Kemudian Kesimpulan Apa Yang Mereka Harus Ambil Itu Ada Di Dalam Kegiatan Praktikum Selain Kegiatan Ini Juga Bisa Melatihkan Keterampilan Tangannya Bukan Berarti Bahwa Kegiatan Ini Tidak Memberikan Sesuatu Atau Keuntungan Pada Siswa Tetapi Kegiatan Semacam Ini Lebih Ditekankan Pada Melatih Keterampilan Tangan Jadi Keterampilan Seperti Bagaimana Mereka Melakukan Kerja Bagaimana Mereka Memperlakukan Alat Dan Sebagainya Itu Lebih Ditekankan Pada Kegiatan Praktika Berbeda Dengan Kegiatan Berikutnya Yaitu Strategi Berikutnya Adalah Eksperimen Kegiatan Ini Lebih Open Ending Jadi Lebih Terbuka Lebih Siswa Menyusun Sendiri Langkah Kerjanya Seperti yang Sudah Disampaikan Tadi Bahwa Kita Sudah Mulai Menggeser Kegiatan Laboratorium Kearah Maka Strategi Pembelajarannya Kita Sebut Sebagai Kegiatan Eksperimen Kalau Misalnya Praktikum Tadi Apakah Tidak Bisa Di Inquiry Bisa Jadi Prosesnya Mungkin Bisa Inquiry Bisa Jadi Bisa Menemukan Konsep Bisa Tetapi Kita Perlu Memodifikasi Kegiatan Kegiatannya Jadi Praktikum Itu Kalau Misalnya Di Inquiry Dia Masih Kegiatan Inquiry Yang Terbimbing Dan Terbimbingnya Masih Dalam Prosentase Yang Besar Atau Sangat Besar Ya Jadi Atau Totali Terbimbing Di dalam Eksperimen Itu Lebih Open Ended Walaupun Eksperimen Bisa Terbimbing Tetapi Lebih Banyak Membebaskan Siswa Seperti Yang Tadi Karena Gurunya Diarahkan Untuk Membantu Siswa Untuk Ber Inquiry Oleh Karena Itu Siswa Menyusun Sendiri Menentukan Alat Dan Bahannya Kemudian Cara Kerjanya Oleh Karena Itu Di dalam Kegiatan Eksperimen Ini Lebih Bisa Melatihkan Keterampilan Berpikir Kok Pikir Jadi Keterampilan Berpikir Dan Juga Keterampilan Tangan Tadi Kalau Di Praktikum Tadi Lebih Tekanannya Adalah Bagaimana Mereka Terampil Melakukan Kegiatan Laboratorium Gitu Atau Keterampilan Tangannya Atau Handsome Aktivitinya Di dalam Eksperimen Karena Dimulai Dengan Pertanyaan Kemudian Bagaimana Merancang Dan Seterusnya Maka Tidak Hanya Keterampilan Tangan Yang Dilatihkan Disini Tapi Juga Keterampilan Berpikir Seterusnya Nah Di dalam Kegiatan Yang Metodenya Eksperimen Kita Bisa Menggunakan Model Model Discovery Bisa Menggunakan Discovery Sebenarnya Lebih Cocok Lebih Klop Karena Eksperimen Ini Untuk Eksperimen Yang Sangat Terbuka Itu Lebih Ke Arah Penemuan Atau Discovery Atau Mungkin Menggunakan Problem Solving Kita Menggunakan Model Pembelajaran Yang Problem Solving Atau Penelidikan Atau Inquiry Jadi Model Inquiry Bisa Diterapkan Disini Kalau Inquiry Itu Sebenarnya Lebih Tidak Sangat Terbuka Seperti Discovery Tetapi Lebih Dituntun Dengan Menggunakan Pertanyaan Tadi Itu Adalah Eksperimen Tetapi Selain Itu Kadang Kadang Ada Beberapa Hal Yang Menyebabkan Kita Untuk Tidak Melakukan Dua Kegiatan Tersebut Jadi Mungkin Ada Waktu Yang Tidak Mencukupi Kemudian Apalagi Kelasnya Terlalu Besar Dan Sebagainya Maka Kita Memunculkan Kita Bisa Menggunakan Metode Atau Teknik Demonstrasi Ini Terutama Kalau Misalnya Kita Mendapati Bahwa Alat 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 Yang Akan Digunakan Di Dalam Proses Itu Tadi Mahal Gitu Ya Atau Mungkin Juga Berbahaya Karena Mudah Pecah Ada Tapi Tidak Banyak Gitu Jadi Kita Bisa Menggunakannya Dengan Menggunakan Demonstrasi Kemudian Mungkin Juga Dengan Bahan Bahan Yang Berbahaya Seperti Tadi Kalau Kita Memberikan Bahan Yang Mudah Terbakar Pada Siswa Kita Takut Malah Laboratorium Terbakar Gitu Dan Juga Mungkin Kalau Kita Mendapati Bahwa Siswa Kita Terlalu Banyak Sehingga Waktunya Mungkin Tidak Cukup Alam Tidak Cukup Dan Terusnya Atau Pengawasan Kita Juga Tidak Bisa Memandai Tidak Bisa Memungkinkan Untuk Mengawasi Seluruh Siswanya Dalam Kegiatan Laboratorium Yang Eksperimen Atau Praktikum Maka Kita Melakukan Demonstrasi Demonstrasi Itu Juga Bisa Verifikatif Jadi Bisa Menjelaskan Konsep Atau Bukan Hanya Segedar Verifikatif Tetapi Induktif Jadi Tadi Kita Mendapatkan Data Data Kemudian Kita Bisa Menemukan Konsep Yang Sesuai Untuk Data Tersebut Jadi Lebih Seperti Eksperimen Jadi Langkah Langkah Yang Ada Di Lama Eksperimen Tetapi Kita Melakukannya Dalam Bentuk Demonstrasi Demonstrasi Itu Ada Beberapa Macam Tekniknya Lagi Yang Pertama Adalah Guru Kesiswa Terutama Kalau Kita Akan Mengenalkan Konsep Atau Kita Akan Mengajarkan Suatu Keterampilan Maka Demonstrasi Guru Kesiswa Itu Bisa Dilakukan Seperti Ini Atau Mungkin Juga Setelah Gurunya Melakukan Demonstrasi Guru Kesiswa Dalam Kerangka Bahwa Guru Melakukannya Pada Siswa-siswa Tertentu Supaya Mereka Bisa Lebih Jelas Karena Kalau Misalnya Guru Melakukan Demonstrasinya Ke Kelas Yang Lebih Besar Itu Tidak Ada Yang Jelas Sama Sekali Karena Kelasnya Terlalu Besar Mungkin Guru Bisa Meminta Perwakilan Siswa Kedepan Kemudian Siswa Diajari Dari Siswa Ini Kemudian Mereka Diminta Untuk Membelajarkan Kepada Siswanya Di Kelompoknya Masing-masing Itu Adalah Demonstrasi Siswa Kesiswa Demonstrasi Ini Bisa Digunakan Untuk Menarik Minat Siswa Kalau Kita Hanya Menggunakan Demonstrasi Demonstrasi Yang Singkat Nanti Kita Akan Belajar Lagi Tentang Demonstrasi Itu Kemudian Bagaimana Menunjukkan Metode Atau Cara Kerja Misalnya Bagaimana Cara Meneteskan Larutan Di Lamburet Kedalam Ellen Mayernya Atau Melakukan Titrasi Itu Seperti Apa Atau Yang Kecil Saja Misalnya Bagaimana Cara Kita Menguji Asam Dan Basah Dan Seterusnya Seperti Itu Adalah Kita Bisa Melakukan Demonstrasi Walaupun Demonstrasi Ini Juga Bisa Dilakukan Sebagai Awalan Untuk Melakukan Praktikum Atau Eksperimen Supaya Mereka Tahu Cara Kerjanya Seperti Apa Kadang Kadang Siswa Kalau Hanya Membaca Cara Kerjanya Yang Ada Di LKS Mereka Masih Bingung Gimana Ini Sebenarnya Dengan Menggunakan Demonstrasi Ini Juga Bisa Dilakukan Itu Tidak Sama Sekali Mengganti Jadi Demonstrasi Ini Bisa Dilakukan Pada Telah Sebelum Kegiatan Laboratorium Yang Lebih Besar Kemudian Demonstrasi Ini Juga Bisa Dilakukan Untuk Berbagai Macam Tujuan Seperti Yang Sudah Tadi Tujuan Yang Lain Menilai Demonstrasi Juga Bisa Digunakan Untuk Penilaian Salah Satunya Adalah Kalau Kita Biasanya Melakukan Penilaian Itu Berdasarkan Kata-kata Di dalam Kertas Kita Juga Bisa Melakukan Dengan Teknologi Yang Sekarang Canggih Mungkin Kita Bisa Mengubah Soal-soal Itu Menjadi Soal-soal Yang Ada Demonstrasinya Jadi Mereka Diminta Untuk Mengamati Demonstrasi Kemudian Mereka Diberi Pertanyaan Jadi Penilaian Juga Bisa Dilakukan Dengan Demonstrasi Demonstrasi Juga Bisa Menguatkan Konsep Menguatkan Konsep Itu Berarti Lebih Verifikatif Nah Untuk Teknik-teknik Yang Sudah Digunakan Teknik Lain Yang Bisa Digunakan Di Dalam Demonstrasi Demonstrasi Itu Bisa Menggunakan Demonstrasi Secara Langsung Atau Dengan Menggunakan Media Tadi Sudah Saya Singgung Bahwa Dengan Peningkatan Teknologi Yang Semakin Cepat Sekarang Demonstrasi Yang Tadinya Tidak Bisa Kita Lakukan Tidak Bisa Kita Tampilkan Di Depan Siswa Kita Bisa Menampilkannya Di Depan Siswa Dengan Menggunakan Media Sekarang Tidak Tidak Ada Satupun Sekolah Yang Tidak Pernah Menggunakan Internet Dengan Adanya Kelas Daring Siswa-siswa Kita Sudah Sangat Terbiasa Dengan Internet Kemudian Fitur-fiturnya Dan Sebagainya Salah Satunya Adalah Video Yang Interaktif Disini Jadi Kita Bisa Menggunakan Tidak Hanya Demonstrasi Dengan Menggunakan Video Yang Sudah Jadi Banyak Juga Fitur-fitur Yang Atau Banyak Software Atau Mungkin Penyedia Penyedia Di Internet Itu Yang Bisa Siswanya Bisa Melakukan Sendiri Demonstrasinya Jadi Media Akan Bergerak Ke Arah Baik Itu Adalah Strategi Pembelajaran Yang Sudah Kita Lihat Kita Gali Tentang Kegiatan Laboratorium Itu Adalah Akhir Dari Presentasi Saya Untuk Kali Ini Tentang Kegiatan Laboratorium Di Dalam Mata Kuliah Eksperimen Kimia Di Sekolah Terima Kasih Anda Yang Sudah Memberikan Perhatian Pada Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di Komentar Selamat Begerja Selamat Belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan Dari 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 L